Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan membahas mengenai VGA NVIDIA GeForce GT 730. Tetapi dikarenakan spesifikasi komputer yang digunakan tidak mendukung untuk merekam video, maka saya akan menjelaskannya lewat gambar. Di sini, jika ada yang belum tahu bahwa VGA GT 730 ada dua versi, di sini kalian bisa melihat nama GPU-nya atau kodenya adalah GF108 dengan teknologi yang digunakan adalah 40nm. Selebihnya di sini, kalian bisa melihat sendiri. Sekarang kita lihat pada website TechPowerUp. Di sini kalian akan menemukan grafik prosesor dengan kode nama GF108 dengan arsitektur Fermi yang dirilis bulan September tanggal 3 tahun 2010. Dan di sini, pada bagian bawah, kalian akan menemukan grafik kart atau VGA atau GPU yang menggunakan GF108. Di sini kalian bisa melihatnya sendiri, atau kalian bisa pergi ke website-nya, kalian bisa melihat NVIDIA GeForce 730. ada juga GT 630 dan sebagainya. Sekarang kita balik ke gambar. Di sini, Windows yang saya gunakan adalah Windows 10 versi 1909 dengan kata lain, update 2019 bulan September. Dan saya mencoba untuk mengupdate driver-nya dengan menggunakan driver versi terbaru yaitu 446.14. Di mana di sini, kalian juga bisa melihat driver yang sedang saya gunakan adalah 388.13. Di mana di sini, kalian bisa melihat tanggal driver-nya bulan Oktober tanggal 27 tahun 2017. Sudah sangat lama. Tentunya ketika saya mencoba mengupdate menggunakan driver versi terbaru, yang terjadi adalah error. Error pertama adalah, grafik kartu Nvidia ini tidak compatible dengan versi Windows. Dan error yang kedua adalah, grafik driver ini tidak menemukan perangkat keras grafik yang digunakan. Jika kalian menggunakan NVIDIA GeForce GT 730 dengan kode GF108, kalian tidak bisa mengupdate driver-nya. Dengan kata lain, di sini, tentunya saya sudah mencoba mengupdate-nya ke versi terbaru. Dan ini adalah versi yang bisa kalian gunakan, yaitu versi driver 388.13. Jika VGA kalian ada di daftar ini, kalian harus menggunakan driver versi 388.13, tidak yang lain. Yang berikutnya, ini adalah GPU atau PGA NVIDIA GeForce GT 730 dengan nama kode GPU GK208 dengan teknologi tentunya yang lebih kecil 28nm. Tentunya di sini kalian bisa melihat. Di sini, saya menggunakan Windows 10 versi 18.09 dengan kata lain, update tahun 2018 September. Berbeda satu tahun dengan VGA GT 730 dengan kode GF108. Driver yang saya gunakan adalah versi 432.0. dengan tanggalnya bulan Juli, tanggal 24 tahun 2019. Dan tentunya di sini, saya mencoba untuk mengupdate driver lama tersebut, versi 432 ke versi 446.14, yang ternyata berhasil diupdate. Sekarang kita lihat pada website TechPowerUp. Di sini nama GPU-nya adalah GK208 dengan arsitektur Kepler 2.0. Rilisnya adalah bulan April tanggal 1.0.13. Tentunya jika kalian membandingkannya, di sini berbeda 3 tahun. Sekarang kita lihat di sini, produk yang bisa kalian gunakan. Tentunya di sini kalian bisa melihatnya sendiri. Sekarang kita balik lagi ke foto atau ke gambar. Sekarang kita pergi ke gambar selanjutnya. Di sini sedang proses install. Dan proses instalasi berhasil. Di sini kita lihat, sekarang saya sudah menggunakan driver Nvidia versi 446.14 dengan keluaran bulan Mei tanggal 15 tahun 2020. Sekarang kita bandingkan. Pertama yang kita bandingkan adalah versi Windows yang digunakan. Di mana di sini, versi Windows yang digunakan untuk GT 730 versi GK208 adalah versi Windows 1809. Sedangkan versi GT 730 dengan kodenama GF108 dengan versi 1909. Berbeda setahun. Dan sebelah kiri menggunakan GT 730 versi terbaru. Dan yang sebelah kanan menggunakan versi lama GT 730. Jadi di sini, biarpun kalian menggunakan versi Windows lama, tetap bisa mengupdate-nya ke driver terbaru. Jadi tidak ada masalah. Dan tentunya ini adalah perbandingan keduanya. Yang sebelah kiri, dengan kodenama GK208. Dan yang sebelah kanan, Nvidia GeForce GT 730 dengan kodenama GF108. Teknologinya, sebelah kiri 28, sebelah kanan 40. Di sini kalian bisa melihat tanggal rilisnya sama, tahunnya 2014. Hanya saja, spesifikasi yang digunakan sangatlah berbeda. Kita sudahi pembahasan kita. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.